Dua orang residipis curanmor, spesialis pencurian pagi sore, berhasil dibekuk oleh kepolisian Resortas Sikmalaya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, pelaku berhasil dilumpuhkan usai akses jalan ditutup oleh kepolisian. Beredar sebuah video di media sosial memperlihatkan sekelompok orang sedang menangkap dua orang yang ditunggu pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kawaniko, Tata Sikmalaya. Pada rekaman diperlihatkan, dua orang tersebut lumpuh, tak berdaya dan langsung dibawa ke dalam sebuah mobil. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polrestas Sikmalaya, AKP Ridwan Budiarto, membenarkan bahwa dalam video tersebut merupakan anggotanya yang tengah menangkap dua orang pelaku kriminal. Ridwan menjelaskan, kedua pelaku tersebut memang merupakan incaran dari setres krim Polrestas Sikmalaya beberapa minggu ini. Ketika menerima informasi bahwa pada pelaku tengah bergerak, pihaknya bekerjasama dengan setres krim Polrestas Sikmalaya kota langsung melakukan penutupan ruas jalan. Sempat terjadi kejar-kejaran, beruntung pelaku berhasil dibekuk di sekitar daerah Asta, Kecamatan Kawalu, Kota, Tata Sikmalaya. Betul, pada hari Selasa kemarin, sesuai dengan gambaran video yang sudah beredar, kami telah berhasil mengamankan yang awalnya dua orang diduga pelaku curanmor. Dan memang kebetulan memang dua pelaku tersebut adalah target operasi kami yang sudah beberapa minggu kebelakang. Kami bergabung dengan Satres Krim Polrestas Sikmalaya kota untuk menganalisa pola-pola yang memang mereka lakukan selama ini, yaitu di mana kita juga menjawab pesan masyarakat atas meningkatnya kejadian curanmor di pagi hari dan sore hari. Menurut Ridwan, kedua pelaku tersebut merupakan residivis dan spesialis melakukan pencurian pada pagi dan sore hari. Satres Krim Polrestas Sikmalaya bergerak setelah mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait maraknya aksi pencurian terhadap kendaraan bermotor. Saat ini, Satres Krim Polrestas Sikmalaya telah mengamankan pelaku utama sebanyak dua orang dan masih melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti dan pelaku lainnya. Terima kasih.